Kesalahan terbesarmu ketika menjual sebuah produk adalah terlalu banyak bicara. Percaya nggak percaya, orang itu sebenarnya nggak peduli dengan kamu apalagi produk kamu. Bahkan ketika sudah kenal dengan kamu, sudah familiar dengan brandmu, sudah pernah beli produkmu, sebagian orang bahkan sebagian besar itu nggak akan peduli dengan kamu. Makanya mulai sekarang kamu harus berhenti banyak bicara. Yang kamu lakukan seharusnya adalah banyak bertanya. Itu yang lebih benar. Kenapa? Karena sebenarnya customer calon pembeli itu bukan ingin dijelaskan, tapi lebih ingin diperhatikan. Dan bentuk perhatian itu salah satunya adalah lebih banyak bertanya. Mas, Mbak, Pak, Bu, ingin cari produk apa? Ingin cari produk yang seperti apa? Fiturnya yang nggak gimana? Ingin membantu dalam hal apa? Kalau memang ingin membantu, misalkan saya ingin mencari sebuah aplikasi produk digital yang bisa membantu saya memanage keuangan saya. Oh, oke. Banyak sekali aplikasi seperti itu, Bu. Modelnya seperti apa? Desktop atau sebuah webbase S.A.S. Atau seperti apa? Jadi lebih banyak pertanyaan. Dari situ nantinya customer akan merasa bahwa, oh oke, disini berarti seorang penjual itu lebih perhatian kepadanya. Tapi ingat, kadang-kadang kamu juga perlu menyelipkan kalimat-kalimat sebuah pertanyaan yang diselipkan dengan sebuah kata-kata pernyataan. Jadi memang betul, nggak terlalu banyak ngomong atau bicara, lebih banyak pertanyaan itu bagus. Tapi kalau bertanya terus-menerus, itu yang nggak bagus. Jadi diselipkan juga, setelah bertanya kasih pernyataan. Setelah bertanya kasih pernyataan. Itu akan lebih bagus untuk kamu ketika bertemu seorang calon membeli.